Intro Robongan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Seladan yang diketuai Tamliha Harun lakukan audiensi ke pemerintah Kabupaten Banjar diterima Bupati Banjar Haji Saidimansur di ruang kerjanya Dalam audiensi ini, Bupati Banjar dinampingi sejumlah pejabat antara lain, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesera Haji Masruri Kabak Hukum Pemerintah Kabupaten Banjar Kepala Dinas Kominfo, Statistik dan Bersandian Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidilbasid dan Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik DKI SP Kabupaten Banjar M. Hamdani Tamliha Harun mengatakan, Komisi Informasi merupakan lembaga independen yang fungsi utamanya menyelesaikan sengketa publik seperti sengketa informasi di mana sengketa informasi seperti menerima, memisah, dan memutus sengketa-sengketa informasi Ditambahkan Tamliha, tahun 2021 ada sekitar 12 sengketa yang ditangani termasuk sengketa publik yang ada di Kabupaten Banjar Sementara terkait monitoring, pihaknya ingin mengetahui perkembangan pelaksanaan keterbukaan informasi di Kabupaten Banjar Sementara itu, Kepala DKI SP Kabupaten Banjar Haji Muhammad Aidilbasid mengatakan Pada Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Bersandian Kabupaten Banjar mempunyai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PPID dan setiap SKPD ada PPID pembantu dan juga Brigade Informasi yang akan memberikan informasi kepada masyarakat Selain itu, DKI SP Kabupaten Banjar juga mempunyai website PPID Kabupaten Banjar dan PPID pembantu dan bisa dibuka website tersebut jika ingin mendapatkan informasi Ditambahkan Aidilbasid, pihaknya selalu melakukan pendampingan jika ada sengketa selalu bersinergi dengan SKPD terkait dan selalu memberikan informasi Selain Ketua Tamliha Harun, turut mendampingi Wakil Ketua Uniarti Koordinator Bidang Kelembagaan Nur Mahia, Koordinator Bidang PSI Rahmi Yati Koordinator Bidang ASE Agus Rianto dan para staf kesekretariatan Tim Liputan Komunik Fobanjar melaporkan Terima kasih